Hai semua balik lagi dengan aku Stefani Siapa yang di masa pandemik dan PSBB yang sudah berlangsung selama 7 bulan ini malah menjadi semakin kalap beli bukunya Atau kalian termasuk golongan seperti aku yang justru berhemat ketika beli buku Di video kali ini aku akan menunjukkan book haulku yang aku beli selama masa pandemik Bukunya apa aja? Langsung masuk ke videonya ya Sebelum masuk ke videonya, kalau kalian baru banget mampir ke channel aku Channel aku ini membahas segala hal tentang buku Terutama buku-buku dengan genre fantasy dan juga misteri untuk range kategori middle grade Kita tahu ya selama masa pandemik ini kita harus pintar-pintar menghemat atau mengatur keuangan kita Karena kita juga banyak hal yang harus beradaptasi seperti kerja dari rumah Ataupun misalnya pendapatan kalian tidak sebanyak dulu saat sebelum masa pandemik Dan juga kalian pastikan nggak bisa sering-sering keluar untuk belanja juga ya Dan hal itu sangat mempengaruhi aku, kebiasaanku untuk berbelanja buku Jadi yang dulu itu kalau kalian tahu dari video-video buku haulku tahu kalau beli buku kan Biasanya banyak gitu kan perbulan Nah ini lumayan cukup nerem gitu kan selama masa pandemik ini Dan meskipun sudah berusaha mencoba berhemat Nggak membeli buku kalap secara impulsif gitu Tapi ya aku tetap nggak bisa sama sekali nggak beli buku Ya, reader's problem Oke, buku pertama yang aku beli selama masa pandemik ini Itu aku beli periodenya mulai dari April Kurang lebihnya sekitar April gitu sampai Oktober ini Buku yang pertama ya itu adalah The Cozy Days, The Art of Irafile Ini tuh buku ilustrasi gitu Dari salah satu ilustrator luar negeri yang aku suka banget karyanya Dan itu aku PO, bukan PO ya Kayak titip di justip gitu di Instagram Nanti aku cantum Instagramnya Lihat dong, aku suka banget ini Aku suka banget sama gaya style Watercolarnya dia kayak pekap dan solid dan bagus banget gitu Jadi aku tuh beli buku ini memang udah wishlist dari lama gitu kan Dan aku ngumpulinnya ini dua bulan nabung gitu kan Terus baru beli buku ini Ini itu aku pakai untuk referensi ngajar Dan juga referensi latihan membuat ilustrasi watercolor Buat kalian yang pecinta ilustrasi-ilustrasi Atau putus referensi warna watercolor Kalian bisa coba beli buku ini Oh iya beberapa buku gak bisa aku tunjukkan secara fisiknya Karena ada yang sudah masuk kontainer plastikku Dan aku ribet gitu kan carinya Dan buku yang kedua yaitu Ada buku dari karyanya Chris Riddle Yang judulnya The Good Girl and the Mouse King Itu aku belinya dari book depository Aku titip temanku Itu tuh bukunya agak drama gitu kan Jadi itu sekitar November atau Oktober tahun lalu Dan waktu aku tuh titip dari temanku gitu Dan saat itu bukunya gak kunjung datang Alatan pertama karena kebentrok Akhir tahun yang mungkin pengirimannya banyak ya dari book depository Dan sempat order dua kali gitu Kemudian yang order kedua ini terhambat masa pandemiknya Jadi bukunya disimpan sama temanku Dan aku gak bisa ngambil sampai berapa bulan gitu Baik karena sudah bisa aku ambil dan aku sudah baca juga Buku selanjutnya yaitu Mystery hilangnya pangeran oleh margarin Cukup banget deh namanya Ada margarin gitu kan Karyanya Mark Twain dan Philip Stead Aku sudah baca buku ini Buku ini tuh buku anak-anak Dan ada ilustrasinya juga Ini tuh vibe-nya mirip banget Kayak Little Prince gitu Kalau mungkin nanti aku kalau ada waktu ya Aku akan meluangkan waktu untuk mereview buku ini sendiri Tapi yang harus aku cukup suka dengan ceritanya buku ini Buku yang kedua itu aku Kayaknya udah masuk kontainer plastiku Itu buku kedua dari seri Limaskawan Aku lupa judulnya nanti aku cantumin disini Itu aku rencana memang mau ngumpulin bukunya Limaskawan Dengan cover yang seperti ini Yang paling baru Itu mulai dari nomor 1 Sampai selesai Semoga bisa Buku selanjutnya yaitu adalah Buku-buku yang aku beli dari Acara BBW di Tokopedia Awal Oktober lalu Bener-bener baru banget Sebenarnya aku gak rencana gitu kan Beli itu Tapi ada banyak Cukup banyak twist-listku Dan setelah aku sortir-sortir-sortir lagi Aku pilih-pilih lagi Bener-bener berkali-kali lipat gitu kan Mikirnya mana yang mau didulukan gitu Akhirnya aku memutuskan Membeli 3 buku Buku yang pertama yaitu adalah Green Glass House Karya Cat Milford Ini aku udah cukup lama Lihatnya jadi waktu sebelum BBW Kalau gak salah waktu terakhir BBW Jakarta Yang masih buka basarnya gitu Yang belum online Dan waktu lagi search-search Buku-buku middle grade Aku nemu ada buku ini Dan sayangnya aku gak dapat buku ini Di BBW saat itu Dan berapa kali aku lewati BBW yang di Tokopedia itu Dan baru kesampaian belinya Maksudnya di awal Oktober ini Aku penasaran Dan ini pernah juga disinggungi sama seri Dari The Gossier Library Kalau bukunya ini bagus Oh ya aku pengen coba baca Buku selanjutnya Yaitu adalah wishlist yang aku gak nyangka Bakal ada di BBW Bukunya itu adalah The Emperor of Absurdia Karya Chris Riedel Dan ini tuh bukunya pikis Karena bener-bener buku anak-anak Tapi kalau kalian tahu Ini tuh ilustrasinya Sangat amat cantik Banget Coba Kelihatan baik Semoga tidak ulap ya Dengan lampu Lampu yang ada di atasku ini Lihat dong Perpaduan warnanya Aduh cantik banget Yang jelas aku suka banget Dapet buku ini di BBW Buku selanjutnya Yaitu adalah salah satu buku Wishlistku Yang sudah aku cantumin Kayak kategori folder Buku wishlist Itu dari sekitar 2 tahun lalu Kalau gak salah Apa tahun lalu gitu Dan aku gak nyangka Buku ini tuh ada di BBW Bukunya itu adalah Ophelia and the Marvelous Boy Karya Karen Foxley Ini itu aku tahu infonya Tentang buku ini Dari salah satu temanku Di Instagram Namanya Saras Dia bilang buku ini tuh bagus Gitu kan Cuman aku detailnya Gak tahu tentang apa Ya sudah Yang penting ada referensi Dari orang lain Gitu kan Dari review orang lain Kalau buku ini bagus Jadi ya Kenapa gak Aku ambil Kemudian ada buku Yang aku beli Dari Ini buku bisnis juga Diskon Kalau gak salah Diskon acaranya penerbit baru Aku lupa Kapan Tetapnya Tapi bukunya itu adalah The ABC of Journaling Karya ABC ABC Itu sudah lama Dan aku tuh Kepingin banget Dari sekitar 1-2 tahun lalu Cuman selalu aku undur Karena harganya masih Mahal Dan Waktu kemarin di Diskon Ini jadi cuma tinggal 40 ribu atau berapa Dan langsung aku beli Dan aku suka Jadi aku memang Gak membaca Si tulisan jurnalnya Si ABC nya Yang kayak gini Ini gak bakal Kebaca Gitu kan Tapi aku membaca Kayak tips-tipsnya dia Terus habis gitu Kayak outing Journaling yang dia Bikin Lettering Atau tulisan-tulisan Yang kayak gini Jadi buat inspirasi aku Kalau pas aku design Atau pas aku bikin Jurnalku sendiri Gitu Selanjutnya adalah Buku-buku Wishlistku Dan buku-buku ini Aku beli secara second Dan Aku belinya online juga Ada beberapa Buku yang pertama Yaitu adalah The Uncommoners Atau The Croc Sixth Bench Series Ini buku yang pertamanya Karya Jennifer Bell Aku sudah lama Penasaran sama buku ini Karena Pertama dari covernya ya Karena ini tuh Covernya cantik banget Gitu Aku juga Sempat liat reviewnya Di ratingnya lah Ratingnya di Goodreads Itu bagus Gitu kan Cuman aku cari buku ini Itu gak pernah ada Di pasar buku Hampir gak ada semua Terus tiba-tiba tuh Aku coba cari di Tokopedia Eh ternyata ada dong Ya sudah Aku langsung Ambil Karena harganya juga murah Karena ini kan Pre-love gitu kan Jadi ini Bukunya original Tapi pre-love Punyanya orang Dari kayak Library gitu I'm so lucky Buku selanjutnya Yaitu ada Dua buku Karya pengarang Pengarang buku Anak-anak dari Jepang Yang Sangat Aku Biasin Bukunya itu Adalah Buku karyanya Ambiru Yasuko Atau Yasuko Ambiru Yang pertama Ada dari Buku serial Luluh dan Rara Yang coklat Yang ini Kemudian ada Little Witch Co Yang gaun bintang kejora Buku kedua Aku sudah pernah punya Buku keduanya Yang ini Tapi gak punya Buku satunya Kalau yang ini Aku punya Dua buku seri Pertamanya Dan ini seri ketiga Aku sudah pernah baca Buku ini Bintang-bintangnya teman Tapi Aku memutuskan Untuk beli sendiri Aku suka banget Sama ilustrasinya Dan Ilustrasi-ilustrasi Disini yang lucu-lucu Itu Aku pakai Kadang buat ngajar Murid-muridku Yang masih anak-anak Ini tuh aku belinya Dari Instagram Nanti aku cantumin ya Kayak khusus Buku anak-anak Tapi yang second gitu Ini tuh aku belinya Satu lagi Sama Disney Fairies Yang Lily Peskin Plant Ini covernya Nanti aku cantumin Semuanya second Dan dengan harga yang murah So Buku selanjutnya Yaitu adalah The Turn of the Screw Karya Henry James Atau Bahasa Terjemahan Indonesianya Mystery Bly Manor Ini tuh Buku yang Dijadikan adaptasi Dari serial Netflix The Haunting Of Bly Manor Nah yang itu Cuman Aku udah baca begini ya Karena aku pelasaran Karena kan ada series Netflixnya itu kan Ternyata Setelah aku baca ini Agak Gak sesuai ekspetasiku Gitu kan Yang aku pikir Wah kayaknya Bagus Menjekam Ternyata Ya gitu Si Din bikin review Tentang buku ini Dan juga perbandingannya Dengan seriesnya Kalian bisa tonton Di video di channel ini Kemudian ada juga Buku yang aku beli Dari Jasa Titip Gramedia Waktu itu Reselnya Gramedia Itu ada bukunya Drew dan Kisah 5 Kerajaan Karyanya Clara Aku udah baca buku ini Dan aku cukup Suka Tapi gak sesuai ekspetasi Juga sih Buku terakhir Yang aku beli Aku belinya ini Dari Peribles Websitenya Peribles Bukunya itu adalah A Pinch of Magic Karya Michelle Harrison Ini tuh bukunya Sudah lama aku Kepingin gitu kan Karena ini banyak banget Direkomendasikan Sama booktuber Booktuber luar Yang Memang dia Kategori bacaannya itu Middle grade Sesuai dengan aku Dan aku Udah penasaran Karena banyak yang bilang Ini tuh bagus Ini bukunya seri Dan Ya seperti biasa ya Pasti Middle grade itu Kebanyakan seri Aku gak tau Misalnya tentang apa Tapi mungkin ada Kaitannya dengan Baca ke laut Baca ke laut Mungkin ya Aku gak ngerti Yang jelas Pasti fantasi Aku belum tau Kapan mau baca ini Tapi yang jelas Waktu aku beli Peri Plus Ini itu Harganya murah Ini dia buku terakhir Yang aku beli Selama masa pandemi Ini dia Tadi Buku-buku Yang aku beli Selama masa Pandemi Selama 7 bulan Ini termasuk Hemat Karena Berapa bulan Aku sempat gak belanja Buku gitu kan Dan Sekalinya beli Yang wishlist ini Kebetulan ada semua Di bulan Oktober Jadi kebanyakan Belinya ini Beli di bulan Oktober Sekian video dari aku Maaf banget Kalau ada salah-salah kata Kalau kalian Suka dengan video ini Jangan lupa Untuk klik like Dan juga subscribe I'll see you next time Thanks for watching And bye-bye